Penasaran gak? Cuma digulung-gulung kayak gini, bisa bikin kenyang seharian lho. Masak air biar mateng. Masak sawi putih sampai jadi layu, lalu tiriskan. Bahan isiannya ada 200 gram daging, kalau gak suka bisa ganti ayam ya. Kasih sedikit es batu, cincang sampai jadi halus. Tambahin bumbunya, ada 2 siung baput dan bamer goreng. Garam 1 sendok teh aja, dan lada sesuka hati. Tuang setengah kocokan telur, sisanya buat lauk besok ya. Terakhir 3 sendok makan tapioca. Lipat kanan kirinya, terus gulung sampai bentuknya kayak gini. Kukus sawi ini waktunya kira-kira 20 menit aja. Cemilan gulung-gulung yang simpel udah siap dimakan nih. Pas dibelah, dalamnya mirip kayak baso gitu. Cara makannya, tinggal cocok-cocok pakai chili oil, baru lihat aja langsung kepengen gigit nih. Bikin kue coklat yang bisa goyang-goyang gini yuk. Mari kita coba. Cara pertama, pecahin 5 telur kalian. Pisahin kuning telur pakai jari aja, taruh ke wadah lain. Tambahin 1 telur utuh, terus aduk-aduk sampai tercampur. Tuang 70 ml minyak dan susu cair putih. Lanjut 1 sendok teh pasta coklat, aduk-aduk sampai berubah warna kayak gini. Masukin 35 gram tepung pro rendah, 15 gram maizena, terakhir 25 gram coklat bubuk. Fungsi diayak begini, supaya hasilnya lebih bagus ya. Campur-campur semuanya sampai mereka jalan bersama. Lanjut putih telurnya, tambahin 1 sendok teh perasan air jeruk nipis dan 1,4 sendok teh garam. Gulung-gulung sampai jadi ngembang, sambil ditambahin 85 gram gula secara bertahap ya. Kalau udah berjambuni, bisa dimatiin. Campur 2 sendok makan adonan putih dengan coklat, aduk perlahan aja. Aduk balik semua adonan, lakuin pelan-pelan aja ya, supaya hasilnya nggak bantat. Tuang ke loyang yang udah dialasin baking paper, hentak-hentakin biar udaranya kabur. Masak dengan teknik loyang, dikasih air kurang lebih selama 50 menit. Kalau udah dingin, bisa dikeluarin dari loyang, terus dicetak begini biar makin cantik. Ogura coklat yang empuk dan lembut udah siap dicemilin nih. Ngapain beli mahal-mahal? Yuk bikin bolu yang cantik dan simpel. Masukin 240 gram butter dan 60 gram margarin. Campurin 200 gram gula. Terus 1 sendok teh SP. Proses sampai tercampur semua. Kalau udah larut, masukin telur secara bertahap ya. Totalnya sampai 5 telur aja. Tunggu berkembang 2 kali lipat. Lanjut kecilin speednya. Tambahin 1 sendok teh baking powder dan vanilla essence. Ayak terigu sebanyak 320 gram. Masukinnya bertahap ya. 2-3 kali. Lalu tuang susu sebanyak 70 ml. Pisahin adonan jadi 2 bagian. Tuang adonan sebanyak 1 sendok makan secara bergantian. Puter-puter dengan sumpit sampai tercampur. Panggang sebentar selama 45 menit. Potongnya pas udah dingin ya. Rasanya legit. Pokoknya enak deh. Lagi males pergi ke warung. Bikin cito sendiri aja. Pertama, siapin 1 buah jagung manis. Pindahin ke dalam blender atau cupar. Kasih sedikit air kira-kira 50 ml. Setengah sendok teh garam, kaldu jamur. Terakhir, sedikit baking powder. Proses sebentar sampai jagung jadi halus. Tambahin 5 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan tapioca. Aduk-aduk sampai mereka jalan bersama. Pindahin adonannya ke plastik segitiga biar gampang saat menggorengnya. Semprotin deh ke minyak panas. Ukurannya bebas ya. Mau kecil atau besar. Masak dengan api kecil sambil dibolak-balik. Kalau udah kecoklatan dan kering, tandanya udah mateng. Hati-hati ya, jangan sampai gosong. Cemilan mirip citos udah jadi deh. Keriuk juga loh. Dengerin deh. Selamat ngemil. Yuk cobain. Cimol yang crispy mirip abang-abang jualan. Masukin 10 sendok makan tepung tapioca. Kasih setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh lada bubuk. Setengah sendok teh penyidap. Aduk-aduk-aduk sampai mereka menyatu. Siapin 1 siung bawang putih. Olek-olek gemes sampai halus. Tuang air sebanyak 1.4 gelas. Masukin bahan ulekan tadi. Aduk-aduk sampai rata. Tunggu mendidih semua sampai bulubuk-bulubuk. Nah, ini tipsnya supaya cimol crispy dan kopong. Langsung masukin ke adonan tadi. Uleni adonan ini sampai kalis atau tidak menempel di tangan. Putar-putar-putar sampai jadi bulat kecil. Jangan nyalain api dulu ya. Nyalain kompor dengan api kecil aja. Gorengnya jangan kelamaan. Awas nanti bisa meledak. Percaya nggak? Satu kotak tahu bisa jadi cemilan yang banyak lho. Halusin tahu bisa pakai garpu. Kalau mau cepat bisa pakai cupar. Campurin irisan wortel, bawang putih halus, lanjut bumbu-bumbunya. Ada garam, kaldu jamur, dan lada. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahin tapioca sebanyak 10 sendok makan. Nggak bisa diganti tepung lain ya. Tuang kocokan satu telur. Campur-campur sampai mereka jalan bersama. Masak air biar matang. Tambahin 2 sendok makan minyak biar nggak lengket. Ambil sedikit adonan. Bentuk memanjang, ukurannya bebas ya. Rebus semuanya. Tunggu sampai mengapung, lalu angkat. Kalau adonan udah dingin, tusuk dengan tusuk sate. Balurin dengan telur. Goreng dengan api kecil sampai golden brown atau kecoklatan. Cemilan dari tahu ini udah siap dimakan rame-rame deh. Apa nama jajanan ini di daerah kalian? Bingung mau ngemil apa? Bikin pancake yang simple yuk. Pecahin 1 telur. Tambahin 1 saset santan instan. Aduk-aduk sampai merata. Campur dengan 10 sendok makan terigu dan 150 ml air secara bertahap. Tambahin juga 1 sendok teh minyak terus garam seikhlasnya. Campur-campur sampai rata. Saring adonannya fungsinya biar lebih halus tidak bergerindil. Bagi adonannya jadi 2. Kasih pewarna makanan. Warnanya bebas ya. Sesuka hati kalian. Lanjut cupur isiannya ya. Kalau nggak suka durian, bisa ganti buah yang lain. Tuang 1 sendok sayur ke pan. Tunggu sampai mengering. Isi dengan krim dan fladuran yang ditumpuk. Lipat-lipat bentuk amplop. Paruh di atas paper cup. Terus bisa diistirahatin di freezer kurang lebih selama 2-3 jam. Belah 2 dan siap dicemilin deh. Alhamdulillah. Ini awet lama loh. Selamat mencoba. Bikin bakpao yang paling simple yuk. Aduk-aduk bahannya ada 250 gram tepung pro rendah dan 1 sendok teh ragi. Larutin 1 sendok makan gula dengan 150 mili air. Campurin ke adonan secara bertahap sambil diaduk. Uleni adonan pakai tangan yang udah bersih. Aduk-aduk terus sampai jadi kalis nggak nempel di tangan. Tambahin adonan dengan 1 sendok makan mentega putih. Uleni adonannya lagi. Caranya mirip seperti nyuci baju ya. Waktunya 15 menit aja. Kalau udah kalis, bagi-bagi adonan jadi 8 bagian kecil. Pipihin sambil diteken-tekan bagian pinggirnya. Isi bapaunya. Uma pakai unti kelapa, coklat chip, dan isian ayam. Tutup terus cubit-cubit sampai bersatu. Istirahatin selama 30 menit. Kukus bapao ini kurang lebih selama 10-15 menit. Bapao yang empuk siap disantap deh. Bisa juga loh jadi frozen buat stok cemilan besok-besok. Yuk cobain. Pernah nggak makan cemilan kayak gini? Kalau belum, bikin yuk. Masukin 100 gram gula merah. Tuang santan cair. Masak sampai gula larut. Uur-urih garam. Terus tuang larutan 1 sendok makan maizena. Kalau ada, bisa tambahin juga duran seikhlasnya. Masak sebentar sampai kuah mengental. Untuk bahan kuenya, Campur 150 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 2 sendok makan gula, Pecahin juga 1 telur, 1,5 sendok teh ragi instan, dan garam. Ada 1 sendok teh baking powder, dan 250 ml santan cair instan. Proses semua sampai tercampur rata. Bisa juga kasih pewarna makanan biar jadi glowing. Tutup, cuekin selama 30 menit aja. Masak sampai mateng. Gak perlu dibalik ya. Alhamdulillah, tinggal siram-siram dengan kuahnya. Yuk cobain. Ini jajanan favorit siapa ya? Pertama, larutin 1,4 sendok teh pasta pandan dengan air panas. Siapin 15 sendok makan tepung beras. Tuang air panasnya secara perlahan. Aduk-aduk sampai rata. Supaya lebih rata, bisa campur-campur pakai tangan bersih ya. Tambahin garam seuprit aja. Terus aduk-aduk lagi. Adonannya jadi gumpal kayak gini. Ayak adonannya supaya jadi lebih halus. Adonannya udah jadi nih. Yuk lanjut kita cetak. Masukin adonan ke cetakan sampai setengah aja. Tambahin irisan gula merah. Tumpuk lagi sampai full dan rata. Kukus kue putu ini kurang lebih selama 20-25 menit sampai mateng. Kue putu abang-abang udah jadi nih. Makan bareng taburan kelapa makin enak. Pas dibelah lumer loh. Kui cobain. Percaya enggak? Satu telur ini bisa jadi cemilan yang banyak loh. Bahannya ada 5 sendok makan terigu. Tambahin garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Kasih juga ulekan baput dan irisan daun bawang. Pecahin satu telurnya. Gulung-gulung sampai merata. Masukin 10 sendok makan tapioca. Tuang air panas sebanyak 100 ml secara bertahap. Uleni pakai tangan bersih biar menyatu. Bentuk lonjong adonannya. Tangan kalian harus dikasih terigu ya. Biar enggak pada lengket. Masak air sampai mateng. Tambahin sedikit minyak. Terus cemplungin adonannya. Cemplungannya rebus sampai mengapung. Lalu tiriskan. Goreng cemilan ini sampai mateng dan kecoklatan. Kalau kalian mager, bisa juga goreng pakai air fryer ya. Lebih sehat dan enggak berminyak. Cemplungan dari telur ini udah jadi deh. Lagi panas banget ya. Pas banget nih. Uma abis bikin es kenyot dari susu yang lagi viral. Cara bikinnya begini. Pergi ke supermarket terdekat. Ambil cimori UHT milk yang punya banyak rasa dan lengkap. Pilih-pilih kesukaan kalian ya. Uma paling suka cimori UHT milk yang rasa hazelnut dan cokomalt. Soalnya rasanya creamy banget. Enggak ngebosenin. Lanjut campur-campur creamer atau santan instan. Aduk sampai keduanya jalan bersama. Wadah esnya bisa dikeresiin kayak gini ya. Pakai selai coklat biar jadi glow up gitu. Tinggal tuang susunya terus iket deh. Lanjut bisa dimasukin ke freezer. Tunggu selama 8 jam atau semaleman. Es kenyot cimori yang simple udah jadi nih. Bikinnya gampang banget kan? Enggak perlu dimasak. Yuk cobain. Selamat menikmati.